Inilah lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di DK82 Lokasi ini sedang ada progres di jembatan ke-26A dan progres di jalur subred ke-29 Sebentar lagi, pemasangan box gider akan menuju ke Jalan Raya Anjun Ada satu jembatan di sana dekat pom bensin ya, arah pleret Dan di sebelah sini adalah pemasangan box gider di jembatan layang ke-26A Sebelumnya buat teman-teman, silakan like video ini, terima kasih Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel Ngabolang Receh Bisa klik tombol subscribe untuk terus update perkembangan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh Masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Saat ini meneruskan video yang kemarin Sekarang saya berada di DK82 Tepatnya di pemasangan box gider di jembatan ke-26A Di depan saya di bawah ya, ini ada sedikit pesawahan Pilarnya kurang kelihatan Saya harus maju dulu ke arah sebelah sana Untuk melihat 9 buah pilar yang akan segera di instalasi box gider Ke arah sebelah sana itu adalah jalur subgrade ke-29 Yang sedang di persiapan Untuk nanti setelah selesai pemasangan box gider di jembatan ke-26A Sebanyak 10 buah Maka berikutnya akan melintasi subgrade ke-29 Yang ada di sebelah sana Nah ini dia teman-teman Jalur subgrade ke-29 Yang sedang dalam persiapan Namun ini juga sudah sangat sempurna ya teman-teman Sudah sangat rata Dan sebelumnya ini dilakukan pre-loading Dengan video yang beberapa waktu lalu Saya sampaikan di sini ya teman-teman Pre-loading yang sangat tinggi Kurang lebih selama 6 bulan ya teman-teman Dan sekarang sudah selesai Nampak dari sini Ini yang lebih dekat ya Nampak dari tumpukan slab track Dari sini kelihatan Sangat berdampingan sekali dengan jalur subgrade ke-29 Nah kesananya adalah terowongan kereta cepat Keperbatasan season 2 Ya teman-teman tidak akan lama lagi Setelah jembatan ke-26A ini selesai Melintasi jalur subgrade ke-29 Ke arah sebelah selatan Ke kanan saya ya dari arah Bandung Di sini sudah nampak mesin launcher Pemasangan box girder Yang hari ini tadi pagi ya Sudah terpasang box girder ke-674 Dimana box girder yang pertama itu Bernomor 673 Lalu 674 Kita lihat dulu ke arah sebelah sana ya Untuk memastikan Nomor berapa box girder yang sudah terpasang Di lokasi atau di jembatan layang ke-26A Terima kasih telah menonton! Nah ini ya teman-teman Bisa kita lihat dari arah sebelah sini Dua box girder sudah terpasang Lalu ke arah sebelah barat Menuju Jakarta Atau ke arah Purwakarta Ini ada kurang lebih 7 pilar lagi Siap di instalasi box girder Yang beberapa waktu lalu Juga sudah saya sampaikan ya Kalau di sini kita bisa melihat Sangat dekat sekali Dengan pemasangan box girder Untuk sobat youtube yang Belum melihat situasi Sebelumnya Bisa di cek di video sebelumnya ya Untuk lokasi ini Dan kebetulan di bawah ini Sangat dekat sekali ada pilar Yaitu pilar ke-4 teman-teman Yang nanti akan menyambungkan Box girder ke-4 Box girder ke-4 ya Di sini teman-teman Menyambungkan box girder ke-5 Dan seterusnya Ini ya teman-teman Mesin lancar Pemasang box girder Di jembatan ke-26A Sudah terpasang Dua buah box girder Kita Sedikit mendekat ya Ke arah sebelah sana Untuk melihat Nomor Box girder Yang sudah terpasang Karena dari sini Terlalu jauh ya Ya sobat youtube Karena kita Tidak bisa Lebih dekat lagi Mungkin dari Sini saja ya Kita lihat Box girder Keberapa yang sudah Terpasang di sini Tapi yang saya lihat Di sini teman-teman Kebetulan Tidak ada nomornya ya Yang biasa Tertempel di sini Ini nampak Tidak ada nomornya Tapi di sebelah sana Teman-teman Kelihatan ya Ini ada Nomor batas Bawah dan atas Box girder ya Karena di bawahnya Ada Jalan umum Pelintasan atau Relokasi Ini berjarak 4,2 meter ya Dari Pelintasan Bawah Untuk Jalur umum Jadi cukup Leluasa juga ya Nah tapi Di sebelah sana Teman-teman Kita bisa melihat Nomor box girder Yang tertempel Ini di sini ada ya Nomor box girdernya Dan di sini tertempel Nomor 673 Lalu goyang-goyang Terus ya Misalnya tidak menggunakan Tripod Handhole saja ya Nah ini Sobat Youtube Terpasang Nomor 673 Yaitu Box girder Pertama Di jembatan Ke 26A Berarti Kemungkinan Ini yang berikutnya Adalah Box girder Ke 674 Ya Dan seterusnya Ini mungkin Nanti menjadi Box girder Yang ke 675 Atau 23 Pilar lagi Setelah nanti Box girder Di sini Terpasang Itu akan Memasuki Jembatan terakhir Menuju ke Seksen 2 Wilayah Purwakarta Jawa Barat Ya Sobat Youtube Dimanapun Anda Berada Informasi Saat ini Sedang pengiriman Box girder Berikutnya Ya Ini Pada Hari Selasa Sore Pukul Setengah 6 Atau Pukul 17.30 Ya Saya berada Di lokasi Sekarang Kemungkinan Setelah Maghrib Di sini Box girder Berikutnya Sudah Sampai Untuk Dilakukan Pemasangan Kemungkinan Malam hari Di sini Sudah Terpasang Box girder Ketiga Di jembatan Ke 26A Menampak Di sana Kesiapan Dari para Pekerja Untuk Penerimaan Dari box girder Berikutnya Sudah Siap Ya Teman Teman Nah Di sebelah Sana Kesiapan Penerimaan Dari box girder Berikutnya Untuk Dipasang Di jembatan Ke 26A Ya Sobat Youtube Dimanapun Anda Berada Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Proyek Jalur Reta Cepat Jakarta Bandung Di update Sore ini Pada hari Selasa Mudah Mudahan Besok Atau Berikutnya Saya bisa Mengabadikan Momen Pemasangan Box girder Sebelum Nanti Pemasangan Box girder Selesai Di Session 3 Ya Dan Terima kasih Buat Teman-teman Semua Dimanapun Anda Berada Yang sudah Menyaksikan Video ini Dari awas Sampai Dengan Selesai Mohon Maaf Untuk Kurang Dan Lebihnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye